Hadith ini mutafakun alaih, riwayat Imam Bukhari di jadid 2 nomor 48 dan 49 dan Imam Muslim jadid 2 nomor 630. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maksudnya di masa beliau masih hidup. Pada hari meninggalnya Ibrahim, dan Ibrahim adalah anak Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, gerhana matahari tersebut terjadi akibat matinya atau kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah yang maha suci dan maha tinggi. Di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka bila kalian melihat kedua gerhana tersebut, berdo'alah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana itu hilang. Dalam hadith ini teman-teman sekalian disebutkan tentang gerhana matahari. Sementara gerhana bisa terjadi untuk matahari dan bulan. Hanya saja kalau bulan terjadi di malam hari dan umumnya dikerjakan sendirian, tidak berjamaah. Kalau sholat gerhana bulan. Dan kalau sholat gerhana matahari, maka dikerjakan secara berjamaah. Dari hadith ini kita ambil pelajaran bahwasannya pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan memang secara ilmiah gerhana matahari akan terjadi berulang-ulang. Maka mereka pun akhirnya mengatakan ternyata gerhana matahari terjadi karena matinya Ibrahim, anaknya Rasulullah. Tersebar berita seperti itu. Maka Nabi SAW waktu dengar, beliau naik ke tas mimbar. Setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, beliau lalu mengatakan kalimat yang mulia. Dan ini sekaligus menepis semua pemahaman yang keliru tentang masalah pemahaman orang kalau gerhana matahari terjadi karena masalah ini dan masalah itu. Misalnya lahirnya seorang tokoh, meninggalnya seorang tokoh. Sebagaimana kasus Ibrahim? Maka kita juga mengatakan salam kepada beliau. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua-duanya tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak akan pernah terjadi gerhana keduanya atau salah satunya disebabkan karena mati atau hidupnya atau lahirnya seseorang. Kalau kalian melihatnya, maka itu peringatan dari Allah. Karena Nabi SAW suruh ibadah, sholatlah, berdoalah. Dalam riwayat lain dikatakan bersodaqahlah. Sampai Allah mengangkatnya atau sampai cerah sebagaimana tadi hadith menjelaskan masalah itu. Hadith ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jadid 2 nomor 49 sama 50 dan Imam Muslim jadid 2 nomor 620. Bahwasannya Nabi SAW mengeraskan bacaan beliau pada saat sholat gerhana. Dan beliau sholat dua rakaat dengan empat ruku dan empat sujud. Empat ruku dan empat sujud. Dan dalam riwayat lain juga, milik beliau, maksudnya milik Imam Bukhari, Lalu beliau mengutus seorang penyeru untuk menyeru as-salatul jami'ah. Atau berkumpullah untuk mengerjakan sholat. Hadith ini teriwayatkan Imam Muslim di jadid 2 nomor 620. Dari hadith ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran kalau Nabi SAW mengerjakan sholat gerhana matahari berjama'ah. Dan beliau menyuruh mengiklankan sambil mengatakan as-salatul jami'ah. Atau kumpullah untuk mengerjakan sholat. Juga disebutkan bahwasannya Nabi SAW mengeraskan suara. Sementara sholat gerhana dikerjakan umumnya di siang hari atau sore hari. Dan kita tahu sholat siang dan sore hari tidak ada yang mengeraskan suara. Seperti misalnya duhur dan asar, kecuali Jumatnya. Maka tentu di sini sholat gerhana berbeda, mengeraskan suara. Dan juga dikatakan Nabi SAW sholat empat kali ruku' dan empat kali sujud. Ini tata syaranya. Jadi, imam sholat takbir seperti biasa. Tidak ada ikomah, tidak ada azan. Allahu Akbar. Kemudian mulai dia baca iftitah, lalu dia baca al-fatih, lalu dia baca surah yang panjang. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, sholatlah sampai kalian melihat gerhana itu hilang. Maka disunnahkan memanjangkan. Dan Nabi SAW membaca sangat panjang. Surah-surah panjang. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan sabu utiwal. Sabu utiwal itu tujuh surah yang panjang. Al-Baqarah, al-Imran, al-Nisa, al-Ma'idah. Ini semua yang dianjurkan untuk baca. Makanya yang jadi imam memang orang-orang yang hafal itu. Kemudian dia ruku' Allahu Akbar, ma'amum semua ruku' Lalu ruku'nya itu selama dia berdiri tadi. Lama ruku'nya. Bagaimana caranya? Baca ke enam macam doa ruku' Subhanallah al-Azim. Dibaca 10 sampai 11 kali. Subhanallah al-Azim wa bihamdih. 10 sampai 11 kali. Kemudian subuhun kundusun rabbul malaikati warruh. Dibaca juga 10 sampai 11 kali. Subhanallah al-Zil Jabarut wal-Malakut wal-Kibriya'i wal-Alamah. Sama juga dibaca 10 sampai 11 kali. Subhanakallahum wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga dibaca 10 sampai 11 kali. Kemudian Allah malaka rakatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'laka sammi wa basari wa lahmi wa dami wa idmi wa mustaqallabihi qadami. Ini semua dibaca nam-namnya 10 sampai 11 kali. Maka ini ruku lama sekali. Setelah itu Bangun sammi Allahu liman hamidah. Ini perbedaannya. Imamnya disini Kembali baca surah. Kembali baca surah. Makanya rukunya dibilang Disini dalam hadith Bahwasannya beliau sholat 4 kali ruku. Karena umumnya Orang kalau sholat 2 rakaat rukunya berapa kali? Hah? Ini gak ada yang sholat apa? Cuma 3-4 orang yang nyaut. Kalau orang sholat 2 rakaat berapa kali rukunya? Sujudnya berapa kali? Dua. Sujudnya 4. Rukunya yang 2. Umumnya kalau orang sholat 2 rakaat. Ini berarti tanda-tanda suka mengkhayal kalau sholat. Nah sekarang khusus sholat gerhana Rukunya jadi 4. Berarti di rakat pertama 2 kali ruku. Di rakat kedua 2 kali ruku. Umumnya kan cuma sekali-sekali ruku. Tidak sekali sampai sini. Jadi disini yang ditambah adalah tambah ruku setiap rakaat. Jadi makanya setelah ruku yang pertama. Bangun sami Allah liman hamidah. Si imamnya baca surah lagi. Surahnya lebih pendek dari yang awal. Jadi kalau misalnya dia bersama baca 110 ayat, 200 ayat, 300 ayat. Maka ini lebih pendek dari itu. Kemudian dia ruku yang kedua. Ruku seperti biasa sholat. Nah iktidal sami Allah liman hamidah yang kedua. Itu baru iktidal sholatnya. Kemudian dia sujud seperti biasa. Bangun lagi derakat kedua. Seperti tadi baca surah dan baca ayat al-fatih dengan surah panjang. Kemudian ruku. Kemudian dia bangun. Iktidal yang pertama baca surah lagi. Kemudian baru ruku yang kedua. Kemudian sholatnya seperti biasa. Berarti kurang lebih perbedaannya hanya menambah ruku. Satu kali derakat pertama, satu kali derakat kedua. Jelas ini? Baik. Surahnya panjang. Kalau yang suka baca inna ataina wal asr. Tidak boleh jadi imam. Kemudian hadis selanjutnya 402. Dari Ibnu Abbasin radiyallahu anhumma beliau berkata. Dan hadith ini diriwetkan oleh imam Bukhari muslim. Dan ini lafadnya imam Bukhari. Di jilid 2 nomor 46. Dan imam muslim juga sebutkan di jilid 2 nomor 262. Dari Ibnu Abbasin radiyallahu anhumma beliau berkata. In khasafat al-shyamsu al-ahdi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fasalla. Faqam kiyaman towi lan. Nahuwa min kirاءة surat al-baqarah. Thumma raka'a ruku'an towi lan. Thumma rafa'a. Faqam kiyaman towi lan. Wahu duna al-kiyamil awal. Thumma raka'a ruku'an towi lan. Wahu duna al-ruku'i l-awal. Thumma sajid. Thumma qam kiyaman towi lan. Wahu duna al-kiyamil awal. Thumma raka'a ruku'an towi lan. Wahu duna al-ruku'i l-awal. Thumma rafa'a. Faqam kiyaman towi lan. Wahu duna al-kiyamil awal. Thumma raka'a ruku'an towi lan. Wahu duna al-ruku'i l-awal. Thumma sajidah. Thumma sarafa. Wa qadta jallat syamsu. Fakatab an-nas. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lalu beliau solat. Ini tata caranya. Beliau berdiri dengan berdiri yang lama selama membaca surah al-baqarah. Jadi 280 sekian ayat dibaca semua sampai selesai al-baqarah oleh Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Tentu disini perkataan Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, beliau berdiri selama membaca surah al-baqarah. Berarti tidak harus surah al-baqarah. Tapi beliau memberikan isyarat. Karena panjangnya maka seperti surah al-baqarah. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Nah disini kembali membaca surah. Namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Namun tidak selama ruku' yang pertama. Kemudian beliau sujud. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berdiri kembali di rakat kedua dengan berdiri yang lama. Namun tidak selama berdiri pada rakaat pertama. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Ini ruku' pertama di rakat kedua. Namun tidak selama ruku' yang pertama di rakat pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau. lalu berdiri dengan berdiri yang lama ini setelah rukuk yang pertama berdiri sebelum rukuk yang kedua di rakaat kedua namun tidak selama berdiri yang pertama kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang lama ini rukuk yang kedua di rakaat kedua namun tidak selama rukuk yang pertama kemudian beliau sujud kemudian beliau menyelesaikan solatnya dan matahari telah terlihat kembali lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia dalam riwayat imam muslim disebutkan beliau juga melakukan solat dalam riwayat lain ketika terjadi kegerhana matahari dengan delapan rukuk dan empat sujud disini maknanya adalah sebagian ulama mengatakan maka Nabi SAW mekerjakan delapan rukuk artinya di satu rakaat empat kali rukuk jadi misalnya beliau baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah rukuk lama rukuknya ini rukuk satu satu rakaat empat kali rukuk beliau bangun baca surah lagi rukuk lagi yang kedua beliau bangun lagi baca surah lagi terus begitu sampai empat kali rukuk baru beliau iktidal dan sujud di rakaat pertama begitu pula dengan rakaat yang kedua ini riwayat imam muslim dan dari Ali radiallahu anhu juga diriwayatkan hadith yang serupa dengan itu juga dalam riwayat Jabir bin Abdillah radiallahu anhumah sohla sitaraka'atin biarbai sajadat beliau solat dengan enam ruku dan empat sujud hadith ini tentu ditanggap oleh para ulama diriwayatkan oleh imam muslim jadi dua nomor 623 dan cukup panjang penjelasan tentang masalah hadith ini dalam putnot kita namun saya simpulkan karena ini riwayat imam muslim maka disohikan oleh sebagian besar ulama tentang beliau solat dengan enam kali rukuk kan tadi riwayat yang sebelumnya delapan kali rukuk empat kali di rakaat pertama empat kali di rakaat kedua yang riwayat yang paling sohi ini adalah dua kali rukuk dua kali rukuk di rakaat pertama dua kali rukuk di rakaat kedua dan ini riwayat menjelaskan enam kali jadi setelah baca surah rukuk yang pertama bangun itidal baca surah lagi rukuk yang kedua terus begitu tiga kali di rakaat pertama rukuk tiga kali di rakaat kedua berarti kita punya tiga riwayat ada yang dua kali rukuk satu rakaat ada yang tiga kali rukuk ada yang empat kali rukuk dan dalam riwayat Abu Dawud dari Ubaib bin Ka'ab radiyallahu sallafaraka khamsaraka'atin wa sajara sajidataini wa fa'ala fithaminati fithaniyati wa fa'ala fithaniyati mithla dhalik beliau sallallahu sallam sholat dengan rukuk lima kali dan sujud dua kali dan beliau melakukan hal itu hal yang seperti itu juga pada rakaat kedua dan ini hadisnya direwetkan Abu Dawud nomor jilis 1 nomor 307 tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadith intinya kalau kita gabungkan semua riwayat yang paling sahih adalah dua kali rukuk datang setelahnya empat kali rukuk di satu rakaat kemudian datang setelahnya tiga kali rukuk ini hadis yang direwetkan imam muslim tapi dipersedisikan masih dibahas oleh para ulama dan yang terakhir yang lemah adalah lima kali rukuk dalam satu rakaat berarti bisa sepuluh kali rukuk dalam dua rakaat terima kasih